Intro Oke, ya baik pemirsa kembali lagi dalam bincang pagi Kita akan kembali membahas tadi Pak Kemarin saya membaca bahwa dikatakan MK mengatakan MA ini seperti membangkang Seperti itu, bisa dikatakan memang ini membangkang Istilah ekstrimnya mungkin ya Dapat dikatakan begitu ya, karena diramata hati berarti membangkang Dan itu tertuang juga di surat kejaran nomor 7 tahun 2014 itu Artinya dia meminta hakim-hakim untuk tidak menjalankan putusan itu Nah, bagi saya tentu tidak se-extrim itulah Kalau membangkang, bukan terang-terang melawan ya Tapi ini berbeda pendapat Tapi berbeda pendapat tentang konstitusi itu berbahaya sekali Terutama kalau digunakan untuk asumsi mati Bagaimana yang sudah mati ini? Ternyata pada PK berikutnya dengan nofum yang kuat Dia dibebaskan Oleh karena itu, tahun 2010 Undang Negerasi menetapkan pasal 3 Pernama Negerasi tidak menunda Pelaksanaan putusan pemindahan bagi terpidana Kecuali dalam hal putusan pidana mati Ini lebih sempurna ya Artinya untuk mati ya jangan dulu lah Tunggu dulu Nah, kalau SEMA Jangan sesuatu edaran Bukan peraturan Bukan regulasi Digunakan oleh lembaga yang Akan mengeksekusi ini berbahaya Saya kesebut di media, saya katakan ini sangat berisiko Berisiko bagi eksekutor Oleh karena itu, bersabar sedikit Kalau mau sabarnya panjang, ya biar DPR menentukan Berapa kali MA bisa menggunakan wanangnya untuk mengatur Tetapi tidak berhentangan dengan MK Ya lebih dari satu kali lah Bagaimana dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Itu juga menyatakan bahwa PK hanya satu kali Itu tidak diurusin oleh putusan MK ini Karena itu di luar pidana MK kan mengatur hukum acara pidana Pasal 263 ayat 268 ayat 3 Itu hanya pidana Di luar pidana seperdata, tun, dan yang lainnya Tentu tidak menjadi bagian dari ini Nah saya katakan juga Kalau SEMA nomor 7 itu mengecualikan pidana Maka itu hak kekenangan dari MA MA pernah menerbitkan MA pernah nomor 10 tahun 2009 Tidak salah Ada, SEMA juga mengatur mengenai PK berapa kali Artinya untuk kekuatan hukum sendiri Pak Marwar mana yang bisa lebih kuat Antara keputusan MK dan juga MKA Jadi saya kira begini Kita tidak melihatnya bahwa Dia dalam suatu struktural Antara lembaganya Tidak tetapi adalah Hierarki dalam peraturan perundang-undangan Pastilah di semua negara hukum itu Konstitusi yang paling tinggi Jadi putusan MK itu adalah Merupakan interpretasi Terhadap konstitusi Dia sebenarnya Menjelaskan kemudian konstitusi itu Tentu tidak ada suatu hal yang menyebabkan Bahwa ada tafsir lain daripada itu Karena putusan MK itu adalah Mengikat Final and binding Tetapi sebelumnya saya ingin mengatakan juga Karena adanya kesalahpahaman menurut saya Ruang lingkup atau skop daripada satu putusan Mahkamah konstitusi yang menyangkut Norma Itu tidak mempersoalkan apakah di undang-undang mana masih ada norma yang sama Kalau norma itu sama Secara horizontal itu mengikat dia Kalau juga ada turunan daripada norma Berdasarkan yang dibentuk Berdasarkan norma yang Dinyatakan tidak mengikat Dia juga seperti gilotin akan memutus itu Jadi ruang lingkup itu yang dipermasalahkan Sehingga kita tidak relevan untuk bicara Di undang-undang kehakiman ada Di undang-undang ini ada Tetapi yang menjadi soal sekarang Implementasi Tundukkah mahkamah agung Pasti jawabannya tunduk sebagai lembaga negara Karena sumpahnya Sumpahnya menjunjung tinggi Undang-undang dasar 45 Seluruh-selurusnya Salah satu dikatakan disitu Putusan MK itu mengikat Oke baik Kita akan tanyakan juga pendapat Ini sudah tersambuh Melalui hubungan telepon Bersama kami Tapi sepertinya Masih kami coba hubungi kembali Tadi terputus Kami akan coba hubungi kembali Artinya memang Konstitusi yang harus kita junjung tinggi Artinya MK lah Keputusan MK ini lah Yang harus kita jadikan acuan Dalam PK ini Ya karena MK kan mutus adalah Sifat putusannya itu oleh hakim Bukan oleh orang ya Walaupun orang itu hakim Tapi dalam kapasitas membuat sebuah Keputusan itu bukan Persifat yudisial Oke Tapi putusan MK itu adalah Putusan hakim yang bersyudisial Ketika memutus Untuk Mengatakan TK Boleh lebih dari satu kali Tapi kalau tadi dikatakan Kita mendengar sedikit tadi Ada dalam informasi di awal Bahwa dikatakan Ini kan urusan rumah tangga MA Nah ini lebih salah lagi Bagaimana sebuah lembaga Mengatur dirinya sendiri saja Lembaga yang bersifat hukum Peradilan itu Menyangkut publik Bagaimana mengatur Itu kekuasaan berarti Itu tidak Restart Tidak negara hukum Itu negara kekuasaan Pokoknya Saya tambah sedikit ini Tadi saya sudah mengatakan Supremasi konstitusi Semua lembaga Semua orang Tunduk pada hukum tertinggi Konstitusi Kalau misalnya konstitusi Menyatakan itu Dia termasuk Lembaga mahkamah Harus patuh kepada itu Tetapi yang menjadi penting Bagi saya begini Putusan mahkamah konstitusi Setiap dia menyatakan Satu norma itu Bertentangan dengan konstitusi Itu adalah merupakan Suatu politik hukum baru Yang harus dijabarkan Oleh semua Lembaga Dan kalau misalnya Itu alamat Daripada suatu Politik hukum Dalam putusan Itu adalah DPR Dia harus merevisi Undang-undang itu Tetapi juga Kalau ini belum terjadi Seharusnya tadi Saya katakan Kalau saya Duduk di MK itu sekarang Saya akan berbeda sedikit Yaitu yang disebutkan Inkonstitusional bersarat Saya akan memberitahu Petunjuk-petunjuknya Sarat-sarat apa yang harus Diatur Oleh pembuat undang-undang Atau pembuat regulasi Tapi betul-betul ini Belum ada apa saja Yang diatur lebih detailnya Dalam Saya kira belum Tetapi Makamahum Sudah mengatur Tetapi secara diametral Dia mengatakan Dan menafsirkan Juga putusan MK itu Lebih dari sekali Itu berkali-kali Itu adalah Merupakan dramatisasi Yang menurut saya Tidak perlu Seharusnya ini Mbak ini Di negara-negara lain Meskipun ada persaingan Antara MK dengan MA Tetapi mereka ada Semacam Permanent dialogue Dialogue yang terus-menerus Tentang apa yang menjadi Hukum Apa yang menjadi Rumusan politik hukum baru Berdasarkan konstitusi Ini yang saya kira Mungkin tambahkan sedikit Katanya kita mau Jadi sedikit Apa bagaimana Sebenarnya MA itu Lebih profesional Itu yang lebih penting Bagaimana memahami Sebuah aturan Memahami Sebuah kekuasaan Kewenangan itu Seharap profesional Ada batasannya Baik-baik Nanti mengenai dialogue Juga hari ini Rencananya akan ada Pertemuan juga Dengan men Kumham Yasona Lawli Yang akan mengumpulkan Bejabat Yudikatif dan juga Akademisi di bidang hukum Rencananya seperti itu ya Dan kita akan membahas lagi Apa kira-kira yang harusnya Berikan Pak Marwaras ini Mengatakan Kalau saya Pasti akan ada sesuatu Yang saya atur Nah ini apa saja Pak Kira-kira yang Kalau kita melihat Apa yang bisa diatur Dalam keputusan MK ini Sesaat lagi pemirsa Datang bersama kami Di Bincang Pagi Sub indo by broth3rmax